Masih dari kasus polisi, tembak polisi, Polda Sumbar bakal beri sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat PT DH kepada Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Sebelumnya setelah menembak kaset reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil, AKP Dadang Iskandar juga melakukan penembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka penembakan hingga tewas terhadap kaset reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumerta Rianto Ulil, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar akan diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat oleh Polda Sumatera Barat. Bukan hanya itu, polisi juga tengah mengusut keterlibatan pelaku terkait tambang ilegal. Bid-Propo Polda Sumatera Barat merencanakan sudang etik terhadap AKP Dadang Iskandar selasa depan. Saat ini masih proses pendalaman, propo juga tetap dengan tanya-tanya yang ada. Insya Allah selasa minggu depan sudah terserahkan yang disinat KPP. Tentu masalah keterlibatan, ada juga nanggota, tapi masalah kapalitas tamang garansi di bahaya Polres Solok Selatan tersebut masih proses pendalaman. Setelah menembak kesat reskrim, Kompol Anumberta Rianto Ulil, AKP Dadang Iskandar ternyata juga melakukan penembakan di rumah dinas Kapolres Solok Selatan. Tembakan menyebabkan kerusakan beberapa bagian rumah dinas Kapolres. Tidak ada korban jiwa akibat tembakan ini, namun sejumlah bagian di rumah dinas Kapolres Solok Selatan mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil olah TKP tim kami, Inafis, di lokasi penembakan, betul, ada dua. Kita temukan selongsong dan proyektil di sana. Kemudian enam proyektil, ulangi, enam selongsong kita temukan di sekitar rumah dinas Kapolres. Jadi saat ini kita juga masih terus melakukan olah TKP lagi tak? Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada AKP Rianto Ulil Ansari. Rianto sebelumnya menjabat kesat reskrim, Polres Solok Selatan dengan pangkat Anjun Komisaris Polisi, naik pangkat Anumberta satu tingkat jadi Komisaris Polisi. Kenaikan pangkat itu disampaikan oleh KB Tumas Pol dan Sumbar Komis Dwi Sri Setiawan. Jadi Bapak Kapolri telah memberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat Anumberta kepada Komisaris Polisi. Sebelumnya, tim Inafis Pol dan Sumatera Barat melakukan olah tempat kejadian perkara penembakan kesat reskrim Polres Solok Selatan, Kompol Anumberta Rianto Ulil. Sesuai kronologi, olah TKP dilakukan di parkiran Mapo Res Solok Selatan. Tempat ketika pelaku, AKP Dadang Iskandar menembak korban. Dari olah TKP, petugas menemukan dua selongsok peluru yang digunakan pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.